Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Ya pemirsa walaupun hari raya natal dan tahun baru kali ini akan berbeda dengan tahun baru sebelumnya Tidak berarti mengurangi esensi dari momen tersebut Meskipun ada beberapa kegiatan yang harus dihindari demi melindungi diri dari covid-19 Namun itu tidak jadi halangan untuk menciptakan kegiatan yang bahkan menghasilkan Dan membuat kita memiliki penghasilan tersendiri untuk menyambut tahun baru bersama orang-orang tersayang Lantas bisnis apa saja yang menjadi sangat menarik di momen natal dan tahun baru kali ini Kita simak ke grafis pertama berikut ini pemirsa Dimana ini merupakan ide bisnis jelang natal dan juga tahun baru Dimana yang pertama ada dessert box, kemudian juga kue-kue kering, masker ataupun alat-alat kesehatan Kemudian parcel ataupun hampers dan juga pernak, pernik natal dan tahun baru Dan terkait hal ini pemirsa hampir sepanjang tahun ini Masyarakat dibuat geger oleh corona virus atau covid-19 yang membatasi aktivitas di luar rumah Dan di sisi lain pengurangan tenaga kerja Tentunya mendorong sejumlah masyarakat untuk berbisnis dan bergabung menjadi UMKM Untuk mendorong kegiatan ekonomi di masa pandemi Dan untuk memulai bisnis tentunya harus memaksimalkan bakat Dan juga minat pada diri kita untuk membuat sebuah karya Sehingga dapat diminati orang lain, melihat tren yang sedang naik daun Kemudian juga memiliki koneksi yang luas seperti teman-teman hingga saudara Dan tentunya banyak belajar dan tidak cepat merasa puas Berbagai usaha dijalankan untuk menyambung hidup dan momen natal dan tahun baru Adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis dengan ide-ide kreatif terbaru Seperti membuat bingkisan, parcel ataupun bisnis-bisnis lain yang tadi sudah saya highlight Kemudian kita bergeser ke informasi berikutnya pemirsa ini terkait dengan platform digital atau marketplace Yang mungkin bisa kita gunakan untuk media berjualan kita Dimana berdasarkan data pemirsa 5 marketplace terbesar di Indonesia Pada kuartal 2 2020 berdasarkan jumlah kunjungan Yang pertama adalah Shopee 93,4 juta Kemudian Tokopedia 86,1 juta Bukalapak 35,2 juta kunjungan Kemudian Lazada 22 juta kunjungan dan 18,3 juta Shopee masih mendominasi Peran sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia Ide kreatif untuk memutar ekonomi terkadang muncul di tengah situasi terjepit seperti saat ini Dan di sisi lain perlu faktor pendukung atau wadah untuk menyalurkan barang yang dijual Dan marketplace menjadi sarana untuk mempermudah kinerja UMKM dalam memasarkan barang-barang jualannya Dan peran marketplace tersebut sangat penting untuk mendorong para UMKM di daerah Agar mereka bisa bersaing Para marketplace tersebut bisa menjadi gerbang untuk UMKM go online secara gratis Dan bisa menjual barangnya secara global Dan di Indonesia beberapa marketplace dengan jumlah kunjungan yang luar biasa tadi Seperti yang sudah saya informasikan Ini tentunya didukung oleh pembatasan sosial yang membuat Masyarakat cenderung memilih berbelanja dari rumah Dan berlanjut ke informasi berikutnya Ini terkait dengan transaksi uang elektronik Bagaimana kemudian perkembangannya sejauh ini di Indonesia Kita lihat yang pertama ini Shopee Pay Ternyata juga masih mendominasi dengan 50% Kemudian OVO mungkin ada juga salah satu penggunanya 23% GoPay 12% Dana 12% Dan juga link aja milik BUMN ini sebesar 3% transaksinya yang terjadi hingga sampai dengan saat ini Kemudian pemerintah selain marketplace Peran uang elektronik menjadi sangat krusial Dikarenakan semua transaksi harus terbaik cepat dan simpel Dimana uang elektronik semakin diterima luas oleh masyarakat Hal ini tercermin dari semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan uang digital pada transaksi e-commerce Peningkatan tren ekonomi ataupun keuangan digital di Indonesia Juga dipengaruhi oleh kesadaran dan perubahan perilaku penggunaan e-commerce Seiring pembatasan fisik di tengah pandemi Bank Indonesia mencatat pada kuartal 3 Pembayaran e-commerce menggunakan uang elektronik sudah mencapai 42% Dari total pembayaran keseluruhan Lantas marketplace mana saja yang sebetulnya sering menggunakan transaksi uang elektronik Informasinya tadi sudah kami sampaikan Beberapa diantaranya termasuk Shopee, GoPay dan juga beberapa uang elektronik lainnya Kemudian pemerintah jika kita lihat ke informasi berikutnya Ini beberapa daya tarik belanja online Yang memang menjadi alasan untuk masyarakat bisa memilih berbelanja secara virtual ataupun online Di antaranya yang pertama adalah voucher belanja yang disediakan oleh sejumlah platform Atau mungkin penjual begitu ya Ini menempat di tempat pertama 49% Kemudian jaminan harga dan murah tentunya menjadi salah satu faktor pertimbangan Ini menempati posisi kedua dengan 47% Sementara jika kita lihat gratis ongkos kirim Ini juga ternyata menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi daya tarik tersendiri Dengan 33% begitu ya beberapa daya tarik dari belanja online tadi Kemudian salah satu realita yang menjadi trend di masyarakat Pemirsa adalah belanja online melalui internet atau secara online dengan begitu mudahnya Dimana berbagai macam kebutuhan bisa dipenuhi secara online Dan dari mana saja dan kapan pun Anda inginkan selama akses internet tersedia Berbelanja online bisa menjadi pilihan dan bahkan mungkin sudah menjadi habit atau kebiasaan bagi masyarakat Indonesia Bahkan sebagian besar kalangan sudah menjadikannya sebagai suatu gaya hidup tentunya yang dijalani di tengah kondisi saat ini Beberapa daya tarik yang membuat sebagian kalangan masyarakat Indonesia lebih memilih belanja online Daripada offline dikarenakan kemudahan dan juga beberapa faktor lainnya Tiga diantaranya sudah kami informasikan tadi Dan pemirsa tentunya semoga hal tersebut dapat menjadi insight dan mungkin inspirasi untuk Anda Begitu ya untuk kemudian memulai bisnis ataupun bisa memulai sesuatu yang lebih positif di tengah kondisi saat ini Dan pemirsa IDX First Session Closing akan segera kembali usaha jeda tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton